Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun Akang Teteh Berjumpa kembali dengan saya Anissa Nurul dalam program Beja Antara Setelah diputuskan status Emeril Khan Mumtaz Putra Sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telah wafat Hanyut di Sungai Are, Kota Bern, Swiss Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat menggelar sholat gaib di kantor MUI Jabar di Bandung pada Kamis 2 Juni Sholat gaib digelar di kantor Majelis Ulama Indonesia MUI Jawa Barat di Bandung pada Kamis 2 Juni Usai adanya keputusan sejumlah ulama atas hilangnya Emeril Khan Mumtaz atau Eril Putra Sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Sejumlah ulama dan perwakilan keluarga turut mengikuti sholat gaib ini Sholat ini dilakukan setelah diskusi antara ulama dan perwakilan keluarga melihat kondisi atau situasi yang terjadi Menurut Ketua MUI Jawa Barat Rahmat Shafi'i, berdasarkan logika orang hanyut lebih dari 5 hari cenderung meninggal dunia Keputusan hasil diskusi ini menguatkan pernyataan dari keluarga serta pihak KBRI Langkah-langkah ini berdasarkan perhitungan yang sangat matang Yaitu pertama tentu Menyakinkan sudah meninggal atau tidak Sebab menjolatkan atau kewajiban berikut harus jelas Namun dalam kondisi seperti ini Dildasarkan bukan melihatnya Tapi berdasarkan data yang diperhitungan Sudah lebih dari 5 hari Kemudian tenggelam di air Dan menurut logika, logisnya adalah sudah bapak Rahmat menambahkan Hakikatnya sholat gaib adalah mendoakan Sehingga diharapkan sholat gaib juga bisa dilakukan oleh masyarakat Jawa Barat Pihak MUI Jawa Barat juga akan mendorong MUI Kabupaten Kota Agar ikut menggelar sholat gaib usai sholat Jumat Dari Bandung, Jawa Barat, Dian Hardiana, Kantor Berita Antara, Mewartakan Kasus aktif COVID-19 di Indonesia secara akumulatif Menjadi terendah di Asia Tenggara dan Australia Yakni menyentuh angka 0,05% Namun disayangkan cakupan vaksinasi dosis lengkap Indonesia Masih menempati posisi terendah kedua setelah Filipina yaitu 62% Penanganan pandemi COVID-19 di tanah air membuahkan hasil positif Kini kasus aktif COVID-19 Indonesia menempati posisi terendah Dibandingkan dengan beberapa negara Asia Tenggara dan Australia Yakni menyentuh angka 0,05% Hal tersebut diungkapkan oleh jurubicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito dalam konferensi pers yang disiarkan secara hibrida Kamis 2 Juni Wiku mengatakan penurunan kasus aktif di tanah air menjadi yang tertinggi Jika disandingkan dengan Vietnam yang kasus aktifnya masih di atas 10% Dan Singapura di angka 6% Namun masih disayangkan cakupan vaksinasi dosis lengkap Indonesia Menjadi terendah kedua setelah Filipina Yakni masih di angka 62% Cakupan vaksin dosis 2 yang tinggi terdapat di Singapura Yaitu 91%, Australia 84%, Malaysia 83%, Vietnam 80%, dan Thailand 75% Hanya Filipina yang cakupannya di bawah Indonesia yaitu 34% Lebih lanjut ia mengatakan walaupun lebih dari separuh masyarakat Indonesia Telah menunaikan vaksinasi dosis lengkap Percepatan vaksinasi COVID-19 harus terus dioptimalkan Peningkatan cakupan vaksinasi juga harus dibarengi Dengan memantau antibody tubuh terhadap virus Agar kekebalan kelompok dapat terwujud Tim kantor berita antara mewartakan Wabah PMK terhadap hewan ternak di Kabupaten Kuningan Jawa Barat Pembuat warga di Sentra Sapi Peras Cigugur Kuningan Harus memperketat pencegahan bahkan sudah melakukan lockdown Telah terjadi peningkatan jumlah sapi yang terserang penyakit mulut dan kuku di Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh Hingga 2 Juni dilaporkan virus PMK telah menyerang 341 ekor sapi Meningkat dibandingkan data bulan Mei yang tercatat sebanyak 106 ekor sapi Atau bertambah sebanyak 235 ekor sapi suspek PMK Diduga pesatnya pertambahan suspek kasus PMK pada sapi Terjadi karena banyak hewan ternak yang dilepas liarkan oleh pemilik Sehingga mengakibatkan cepatnya penularan virus PMK Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat, Daniel Adrial mengatakan Kasus penyakit PMK di Aceh Barat paling banyak ditemukan di Kecamatan Arongan Lambalek Upaya preventif seperti lockdown di jalur perbatasan antar kabupaten harus lebih diintensifkan Lebih kurang sesuai dengan informasi dari teman-teman di PTD PTD 2 Arongan Lambalek itu sudah terjangkiti Suspeknya sampai dengan 341 ekor Penyakit PMK ini untuk di Aceh Barat Masih kejadiannya masih di Kecamatan Arongan Lambalek Lockdown atau pembatasan keluar masuk hewan ternak Juga dilakukan di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat Di Sentra Sapi Perah Cigugur, Kampung Cigureng Selain lockdown juga dilakukan penyemprotan terhadap kandang dan hewan ternak Untuk mencegah penyebaran virus PMK Bahkan penyemprotan disinfektan Juga dilakukan terhadap warga serta kendaraan dan barang yang dibawa Saat keluar masuk kampung Terutama pada warga yang berdekatan dan biasa bekerja di kandang sapi Terutama untuk sapi gitu ya Keduanya untuk warga disini yang masuk keluar Termasuk peternak juga Pekerja ternak Kenapa disemprotan? Ya buat penyakit PMK Ya ini semua kandang yang ada di wilayah Cigureng Kemudian Cipari, kemudian Cisantana Kemudian di Puncak Kita lakukan penyemprotan untuk membunuh atau mengurangi kuman-kuman yang diselamat Oh iya betul Itu juga salah satu tujuan lockdown kita Seperti itu artinya Bahwa semua lalu lintas ya Lalu lintas baik itu orang Maupun lalu lintas transportasi Kita lakukan penyemprotan Karena virus ini Selain ditularkan dari hewan sehat Hewan sakit ke hewan sehat PMK ini juga bisa ditularkan melalui sarana yang lain Melalui transportasi Melalui mobilitas orang Jadi makanya setiap orang Atau transportasi yang lewat Harus kita lakukan desinfeksi Data pemerintah Kabupaten Kuningan menyebutkan Hingga saat ini tercatat sebanyak 324 sapi ternak Terpapar PMK Tersebar di sejumlah daerah di Kabupaten Kuningan Ada pun data tertinggi Terjadi di kampung Cigureng dengan jumlah 264 ekor sapi Tim kantor berita antara mewartakan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur pada Kamis 2 Juni mengungkap modus pengiriman narkoba jenis sabu melalui kantor pos Seorang pelaku yang berhasil mengambil paket sabu dari kantor pos di Banyuwangi, Jawa Timur berhasil dibekuk Aparat Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur BNNP Jatim meringkus 4 orang pengedar narkotika Psikotropika dan obat terlarang narkoba jenis sabu-sabu Semuanya telah ditetapkan sebagai tersangka dengan total barang bukti 374,58 gram sabu-sabu Kepala BNNP Jatim Brigjen Paul Muhammad Aris Purnomo di Surabaya, Jawa Timur, Kamis 2 Juni menjelaskan Keempat tersangka ditangkap di tiga daerah berbeda wilayah Jatim Yang merupakan sindikat dari jaringan pengedar narkoba yang berbeda pula Salah satu tersangka Ali Fauzan ditangkap di rumahnya di Dusun Jati Pasir Kecamatan Kalibaru Banyuwangi setelah mengambil paket barang di kantor pos Kalibaru Banyuwangi Saat digeledah, paket barang itu berisi sepasang sepatu merek 361 Yang dikirim oleh seseorang dari Pekanbaru Riau Di dalam masing-masing sepatu itu, terselip paket sabu-sabu seberat total 146 gram Menurut pengakuan tersangka, paket akan diserahkan dengan sistem ranjau Kepada seseorang berinisial bos yang tidak dikenalnya Tersangka dijanjikan upah 1 juta rupiah untuk setiap paket yang diambilnya dari kantor pos Kalibaru Banyuwangi Dari keempat tersangka, semuanya mengaku mengedarkan sabu-sabu dengan sistem ranjau Atau tidak saling mengenal dengan sindikat lainnya Namun BNNP Jatim masih terus mengembangkan penyelidikan untuk mengungkap para pelaku lainnya yang terlibat Dari Surabaya, Jawa Timur, Hanif Nasrullah, Kantor Berita Antara mewartakan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memberikan bantuan langsung tunai sebesar 1,5 juta rupiah Kepada masyarakat Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Kamis 2 Juni Bantuan yang diberikan tersebut terdiri dari 1,2 juta bantuan Presiden Dan 300 ribu rupiah yang merupakan bantuan langsung tunai minyak goreng Terima kasih kerana menonton! Bu, ini bantuan Presiden ya, 1.200.000, terus ada BLT minyak goreng 300.000, jadi semuanya 1.500.000 ya, cukup enggak? Bu, ini bantuan Presiden ya, 1.500.000 ya, cukup enggak? Ibadah haji ke Tanah Suci kembali bisa dilaksanakan. Setelah sempat ditiadakan karena pandemi COVID-19 mewabah secara global, sejumlah daerah di Tanah Air pun sudah mulai menggelar kegiatan bimbingan manasik haji, seperti di Kabupaten Majalengka dan Aceh Barat. Bupati Majalengka Karna Sobahi membuka kegiatan bimbingan manasik haji pada Rabu 1 Juni di Islamic Center Majalengka, Jawa Barat. Secara simbolis, Bupati memberikan syal atau penanda rombongan haji kepada dua perwakilan jamaah calon haji yang termuda berusia 25 tahun dan yang paling tua berusia 64 tahun. Ia berpesan agar 533 peserta bimbingan manasik haji semuanya bisa berangkat dan tidak ada yang ditunda dengan alasan kesehatan. Pemerintah Kabupaten Majalengka akan memberikan pelayanan kesehatan secara intensif hingga seluruh jamaah calon haji diberangkatkan melalui Embarkasi Bekasi. Berhadap pada masa penulian dalam sisi pandemi, jadi kita pertama lebih menekankan kepada bagaimana ikhtiar kita dalam mempersiapkan jamaah haji. Manasik haji juga dilaksanakan oleh 72 jamaah calon haji. Dari Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh yang diadakan di Masjid Baitur Rahim, Desa Ujung Baroh, Kecamatan Johan Pahlawan pada selasa yang lalu. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para jamaah calon haji tentang pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci, serta kebijakan pemerintah Indonesia dan Arab Saudi terkait penyelenggaraan ibadah haji, kebijakan pelayanan kesehatan haji, serta perjalanan ibadah haji. Kegiatan bimbingan Manasik ini akan dilaksanakan hingga Sabtu 4 Juni mendatang. Jadi kegiatan Manasik ini adalah berguna untuk membekali jamaah supaya menjadi haji yang maklum. Haji yang diterima oleh Allah SWT. Jadi di sini kita akan membekali jamaah baik tentang data cara tawaf, data cara bagaimana sa'i dan sebagainya, dan juga beberapa hukum-hukum haji, baik rukun haji, baik wajib haji, dan juga rukun haji itu sendiri. Jadi semua ini kita bekali. Sebanyak 1988 jamaah calon haji asal Provinsi Aceh akan memasuki asrama haji mulai 14 Juni mendatang. Kloter pertama asal Aceh akan berangkat ke Tanah Suci mulai 15 Juni. Tim kantor berita antara mewartakan. Demikian beja antara hari ini, tetap saksikan beja antara setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Saya Anissa Nurul beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!